Bergeser ke Kebupatan Banyuangi terkait GMNI. Setelah terpilihnya Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI Banyuangi, beberapa waktu lalu, kini geliran pengurus PAGMNI Banyuangi resmi dilantik. Dalam kesempatan itu, seluruh anggota PAGMNI menghadiri kegiatan tersebut di pendopo suaba suagata belabangan. Hari Priyanto yang akrab dipanggil Hari PR dinyatakan sah memegang tongkat komando sebagai Ketua PAGMNI selama masa khidmat tahun 2022-2027. Hari terpilih sebagai Ketua Umum dalam konferensi cabang PAGMNI keempat yang digelar di Hotel New Surya, Kecamatan Gambiran pada 24 Maret 2022 lalu. Selanjutnya, PAGMNI Banyuangi melantik dan juga mengukuhkan sejumlah pengurus lainnya. Kegiatan tersebut digelar di pendopo suaba suagata belambangan. Dalam kegiatan itu juga dibuka secara virtual oleh Bupati Banyuangi Ipu Fiestian Dhani. Selain itu, kegiatan tersebut juga diadiri oleh beberapa organisasi kumpulan alumni mahasiswa seperti IKPMII, Korpsi Bunan Mahasiswa, Isnu Banyuangi, dan organisasi kepemudaan lainnya. Hari PR selaku Ketua PAGMNI Banyuangi menyampaikan, kegiatan pelantikan kepengurusan tersebut berjalan lancar dan tertib. Pihaknya juga berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyuangi, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan seluruh organisasi alumni mahasiswaan yang mendukung serta hadir dalam kegiatan tersebut. Hadi menegaskan bahwa DPCPA GMNI Banyuangi merupakan organisasi pasca GMNI aktif masa kuliah. Organisasi tersebut berideologi marhanisme, berwatak kerayatan, bermoto pejuang pemikir, dan pemikir pejuang. Ini kan proses yang membanggakan bagi kami, karena yang kami tunggu akhirnya tiba, dan kami juga minta berganti sekarang, dan kami juga dilakukan, dan pada kegiatan ini, sebetulnya kita menekas bahwa alumni GMNI Banyuangi ingin turus serta, berpantribusi dalam pembangunan di Kabupaten Banyuangi. Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut, saat ini susunan pengurus PA GMNI Banyuangi yang dilantik memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup mumpuni. Sebab, terdiri dari orang-orang yang memiliki darah marhan serta mempunyai sederat prestasi masing-masing di bidangnya. Dalam kesempatan itu, Abdul Aziz selaku Ketua PC Isnu Banyuangi memberi dukungan dan juga semangat kepada PA GMNI Banyuangi yang harus di melantik para pengurus baru. Diharap, ke depan, PA GMNI dapat bersinergi dengan seluruh organisasi kepemudaan maupun pemerintahan daerah untuk memajukan Banyuangi khususnya. Pertama, kami ucapkan selamat dan sukses kepada para BUM dan sarina-sarina dari PA GMNI. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua Terpilih atau Terlantik Mas Dari sangat bagus, bahwa dia ngajak sinergi semua elemen, semua elemen termasuk organisasi-organisasi kepemudaan yang lain. Hal senada juga diungkapkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Banyuangi, Saifuddin Mahmud. Pria yang biasa di sapa komandan api itu menyebut, jika PA GMNI diharap bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan semua elemen dan organisasi lainnya demi wujudkan Banyuangi lebih baik. Selain itu, juga diharap dapat berkoordinasi dengan para wartawan dari media cetak, elektronik maupun online yang ada di Kabupaten Banyuangi. Dari Banyuangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.